There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well, don't know where you are Cause you're not here, it's been way too long If I could lay down beside you, I would Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana kabarnya teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat ya Nah ini tuh di awal dari jam 3 subuh, pak suami tuh berangkat kerja Karena jualannya di pasar gitu, jadi berangkat kerjanya tuh jam 3 Karena mulai jualannya tuh jam 4 subuh, jadi jam 3 subuh tuh harus udah ada Nah disini aku mau tutup dulu pintu Nah disini setelah selesai mengantar pak suami berangkat kerja Lanjut aku disini mau beberes juga Nah ini dia jam 3 lewat gitu ya Nah disini tuh aku mau liatin ke kalian cucian aku yang numpuk dari kemarin Nggak sempat-sempat aku bersihin ya teman-teman Nggak sempat aku lipat-lipat Jadi ini tuh nanti rencananya aku mau lipat ini Tapi nggak aku record ya, takutnya kelamaan Nah ini dia video aku kali ini tuh sedikit berbeda Ini tuh hanya sedikit kenangan aja untuk pertama kalinya Aku diterima di konveksi besar untuk memproduksi baju sendiri Memproduksi baju sendiri maksudnya ya ampun Jadi ini tuh aku lagi interview dan lagi kayak diajarin tutorial untuk menjahit yang cepat Dan menjahit yang benar Karena aku tuh belum pernah megang baju pramuka untuk anak perempuan SMA Jadi disini tuh aku diajari step by stepnya dulu Setelah aku ngerti Terus aku disuruh ngerjain sendiri Nah setelah aku ngerjain disini Dan lanjut nanti aku tuh bakalan diterima atau enggaknya Nah disini tuh aku nggak bisa videoin banyak-banyak Karena itu konveksi besar Ren rame banget disini Aku tuh malu Kalau untuk mengerjakan ini tuh memang disuruh sama pemiliknya untuk di videoin Jadi kalau lupa aku bisa lihat videonya gitu Nah ini tuh banyak banget cara-caranya Cuman disini alhamdulillahnya aku mudah mengerti Dan ketika waktu aku praktekin Alhamdulillah aku tuh langsung bisa Nah aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua Yang selalu doain aku Biar aku bisa sukses Biar aku bisa beli mesin jet sendiri Alhamdulillah ya teman-teman Doa kalian tuh terkabulkan Tepatnya di hari ini tuh Di tanggal 20 Juni Aku bisa beli mesin jet sendiri Terus aku juga bisa Masuk ke konveksi dan memproduksi Baju dari konveksi besar Dan aku produksi di rumah sendiri Alhamdulillah Sekarang tuh kayak Dari tangan pertama Langsung ke tangan aku gitu ya teman-teman Kalau kemarin yang aku jet baju burkat itu tuh kan Dari tangan ke tangan ya dari toko Dari toko ke tangan bos Dari bos baru ke tangan aku Tapi sekarang tuh kayak dari toko Langsung ke tangan aku Dari konveksi langsung ke tangan aku Jadi ini tuh suatu Kesempatan banget untuk aku Semoga aja Aku tuh bisa ngembangin Usaha ini Terus aku tuh kayak bisa punya anggota banyak Aku tuh cita-cita banget Pengen punya konveksi sendiri Amin Pokoknya aku tuh Berharap banget Kesitu Dan aku tuh banyak-banyak bersyukur Ini tuh gak jauh dari Suput orang tua Suput suami Anak Dan teman-teman semua Yang udah selalu doain aku Yang udah selalu kasih aku semangat Pokoknya kalian tuh the best banget Saudara terbaru aku Teman terbaik aku Pokoknya tuh kalian semua Dan disini juga Alhamdulillahnya Kayak aku tuh Sebenernya gugup gitu ya Kemarin tuh Kenapa aku gak kerja di Penjahit kebaya kemarin Sebenernya aku tuh masih kerja gitu ya Teman-teman disitu Cuman kemarin Pas aku beli mesinnya itu Aku mampir ke salah satu konveksi Karena di depannya tuh ada Luwongan gitu Maksudnya luwongan Mau buka cabang konveksi Jadi aku tuh iseng-iseng Mampir ke situ Dan ternyata Dia tuh kayak berharap banget ke aku Jadi aku tuh kayak Ya udah gak apa-apa Interview dulu Dan coba dulu Dan ternyata Pas aku Interview tuh Aku perhatiin Dan cara buatnya tuh Gak terlalu sulit Malah lebih sulitan Kebaya ya Teman-teman Daripada ini Ini tuh mudah banget Dimengerti Dan akhirnya gitu Aku testing Aku coba Satu baju Dan alhamdulillahnya tuh Hasilnya sangat memuaskan Pemilik Konveksinya Dan disitu Dia tuh langsung Menawarin aku Pekerjaan Atau job yang begitu Aku sendiri Gak Pernah berpikir Aku tuh bakalan Nerima job sebesar ini Dan aku tuh Kayak bermimpi Gini Dapet Job seperti ini Kayak Gimana gitu Kayak Gak nyangka gitu Aku bisa langsung Keterima Dan langsung Menjadi Partner Di konveksi ini Nah ini tuh Konveksi Yang memang Konveksi Satu-satunya Baju pramuka Di medan ini ya Teman-teman Mungkin gak satu-satunya Cuman ini tuh Adalah yang Terbesarnya Jadi dia tuh Kayak pengen Buka cabang Di berbagai kota gitu Maksudnya Di daerah medan ini Di kota-kota yang Kayak aku kan Di Mabar Hilir Ada Aksara Ada Martumbung Ada Marelan Dan dia tuh Belum buka Di bagian Mabar Hilir Tempat aku sekarang Jadi aku Keterima Alhamdulillah Nah setelah Selesai interview Aku tuh Salpok sama Yang jualan rujak Sampai banyak banget Jadi aku tuh Pengen nyoba Rujaknya Ini tuh Rujak khas gitu Rujak ulek Jadi pak suami tuh Pengen Cuman pas belinya Tadi gak aku videoin Ya teman-teman Karena riwoh banget Anak aku tuh Udah ngantuk Nah ini dia tuh Rujaknya Ini tuh Rujaknya versi 20 ribuan gitu Gak bisa beli 5 ribu Gak bisa beli 10 ribu Pokoknya Satu porsinya tuh Dia Udah Dipatokin 20 ribu Cuman ini tuh Banyak banget ya Teman-teman Kalau untuk aku Sekeluarga tuh Udah cukup banget Dan melimpah-limpah Banget lah pokoknya Bahkan ini tuh Gak habis Nah ini dia Alhamdulillahnya Masin jahit aku tuh Udah sampai ya Teman-teman Di rumah Diangkat sama pak suami Dan sekarang tuh Kerjanya tuh Di rumah Dan ini tuh Aku udah sempat Ngerjain beberapa Pekerjaan Cuman aku tuh Gak ada record-record Karena aku tuh Masih nyoba gitu ya Teman-teman Dan ini tuh Aku dapet Banyak banget Dapet 500 Pits Langsung Dari bosnya Alhamdulillah Anak aku tuh Sampai khawatir Oke deh Aku cuman video ini Sebagai kenang-kenangan Ya teman-teman Karena biar aku Jadi pengingat aja Ini tuh awal mulai Aku membuka Konveksi aku sendiri Oke deh teman-teman Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax